Intro Masyarakat kota Batam Kepulauan Riau meminta kepada pemerintah khususnya badan pengusahaan Batam untuk memberikan lokasi lahan yang layak untuk pengadaan sekolah negeri. Selama ini penyediaan lahan oleh BP Batam untuk pembangunan sekolah sangat sulit terrealisasi. Ada pun lahan yang akan dihibahkan biasanya berada di kawasan hutan lindung, perbukitan, tepi juran, ataupun rawa-rawa. Sementara lahan yang berada di lokasi strategis atau di sekitar pemukiman lebih diutamakan untuk kepentingan komersial. Salah satu ketua komite sekolah di Batam, yaitu ketua komite SMA Negeri 4 Sekupang, Juanda, mengatakan Dengan adanya perbaikan dalam struktur kepemimpinan di BP Batam, masyarakat mengharapkan komitmen BP Batam untuk peduli terhadap langsungnya dunia pendidikan yang baik di kota Batam. Penempatan lokasi bangunan sekolah hendaknya memenuhi kebutuhan zonasi dan berada di lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran di Pemko Batam, yang selama ini menjadi alasan terhambatnya pengadaan unit sekolah negeri baru, seharusnya tidak ada lagi, jika BP Batam dan pemerintah daerah punya komitmen yang kuat untuk kemajuan pendidikan. Artinya dia tidak bisa berbicara masalah orientek, profetik lagi, ataupun keuntungan-keuntungan sepi. Mari berbicara masalah dunia pengembangan, dunia pendidikan. Kenapa? Karena moto dari penatpahami itu sendiri, hadirnya di Batam ini, dia membawa satu pekerja. Pekerja ini kan mempunyai keluarga. Nah ini tentunya, Pak Luwita itu sendiri benar-benar janjinya, janji yang dipenuhi secara akurat. Dan yang kedua, yang paling utama lagi adalah, jangan lagi Pak Luwita berjanji akan memberikan lahan kepada lahan-lahan yang terpijur, yang hutan lindung. Nah ini kan akan mensulitkan masyarakat. Sementara masyarakat itu sendiri kepingin bagaimana caranya jonasi tadi-tadi itu terpenuhi. Terkait hal ini, Kepala BP Batam, Luwita Dinasyahtuo, mengatakan saat ini BP Batam tengah berkonsentrasi untuk mengupayakan pengadaan lahan yang layak, serta penyediaan sarana pendidikan dan fasilitas yang dibutuhkan. BP Batam akan membicarakan kemungkinan penyerahan lahan yang belum berfungsi kepada beberapa pemilik, ataupun mengupayakan peralihan fungsi lahan. Permasalahan yang selama ini menjadi kendala, akan dipelajari dan ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan di Batam. Harus dicarikan, Pak. Itu saya kira sangat penting. Makanya tadi saya sudah sampaikan, sumber dan manusia yang sangat penting. Tentunya ini harus memerlukan waktu bertahap. Karena bisa saja sudah terlanjur lokasi yang dibutuhkan tadi, sudah terlanjur terawak-awak untuk pihak yang lain. Tapi nanti kami akan berusaha mencari solusi-solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan lahan. Kita harus menelengdari lahan-lahan untuk anak didik, untuk anak-anak di kota Batam, di suatu situasi yang tadi kurang nyaman dan nyaman untuk peluang pendidikan. Sebagai mana diketahui, Dewan Pendidikan Kota Batam saat ini telah melakukan pertemuan dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk pengadaan unit sekolah-sekolah negeri baru di Batam. Dan pimpinan BP Batam telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan perencanaan penyiapan lahan bagi pembangunan unit sekolah negeri baru di beberapa lokasi. Wilayah yang akan diprioritaskan adalah di Kecamatan Batu Haji, Sagulung, Seibeduk, Bengkong, Lubuk Bajah, dan Sekupang. Dari Batam ke Pulau Nereu, Tim Liputan Triburata TV, Salam Triburata! Dari Batam,